Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohannes dan tim VOA kembali hadir dan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, perayaan hari kemerdekaan Amerika 4 Juli tahun ini tampak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena berlangsung di tengah keprihatinan akibat pandemi virus corona. Di Washington, D.C., Presiden Donald Trump jadi tuan rumah perayaan Salute to America di halaman selatan Gedung Putih. Dalam pidatonya, Presiden Trump menyerukan persatuan dengan menekankan pentingnya keselamatan, keadilan yang setara dan kebebasan beragama. Tapi di lain pihak, Presiden Trump juga mengkritik media dan juga penurunan patung-patung serta monumen kontroversial di berbagai wilayah Amerika. Perayaan hari kemerdekaan 4 Juli tahun ini berlangsung di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di 39 negara bagian Amerika. Meski secara nasional tingkat kematian menurun, tapi jumlah korban meninggal meningkat di 14 negara bagian, dan jumlah pasien rawat inap naik di 27 negara bagian. Florida, Texas, dan California menutup pantai yang biasanya penuh pelancong saat liburan hari kemerdekaan. Sebaliknya, pantai di New York dan New Jersey tetap dipenuhi pengunjung. Demikian pula di Danau di Minnesota dan juga di Missouri, yang dipenuhi orang dengan tidak mempedulikan jaga jarak fisik. Di beberapa kota besar, termasuk ibu kota Amerika, perayaan 4 Juli dimeriahkan terbang lintas pesawat militer, termasuk tim aerobatic Thunderbirds dari Angkatan Udara Amerika dan Blue Angels dari Angkatan Laut Amerika. Pilpres Amerika masih 4 bulan lagi, tapi perang wacana sudah mulai gencar. Salah satunya seputar kebijakan luar negeri Amerika. Menurut analis, meski sering mengkritik Presiden Donald Trump, kandidat Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat ternyata memiliki kebijakan luar negeri yang tidak terlalu berbeda. Kandidat Presiden Partai Demokrat Joe Biden menyerang Presiden AS Donald Trump atas responsnya yang dianggap pasif terkait laporan intelijen yang menyebut Rusia membayar Taliban untuk membunuh tentara Amerika. Trump mengaku tidak diberi pengarahan terkait isu ini dan menyatakan laporan tersebut tidak kredibel. Biden, yang juga adalah wakil Presiden semasa kepemimpinan Barack Obama, kerap mengkritik tajam kebijakan luar negeri Trump yang ia sebut dengan serampangan dan berbahaya. Namun dengan sayap progresif Partai Demokrat yang menolak intervensi militer, ditambah dengan tantangan domestik di AS seperti pandemi COVID-19, meningkatnya angka pengangguran, dan protes menuntut keadilan rasial, efektivitas rancangan kebijakan luar negeri Biden diragukan. Diperkirakan Biden akan melanjutkan kebijakan luar negeri masa Obama yang diputus selama masa pemerintahan Trump, seperti perjanjian nuklir Iran dan perjanjian iklim Paris yang ditandatangani oleh hampir 200 negara untuk mengatasi pemanasan global. Namun Biden sepakat dengan Trump untuk menolak bergabung dalam kemitraan transpasifik, setidaknya sampai ada perlindungan bagi tenaga kerja AS. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Sebagian kota di Amerika membatalkan pesta kembang api hari kemerdekaan karena pembatasan sosial. Akibatnya banyak konsumen membeli kembang api sendiri, dan ini memunculkan kekhawatiran akan naiknya jumlah kecelakaan akibat petasan maupun kembang api. Untuk memastikan keamanan saat bermain petasan dan kembang api, Lembaga Perlindungan Konsumen di AS, The Consumer Product Safety Commission alias CPSC, tahun ini merangkul Adam Savage, ilmuwan dan ahli efek khusus yang dulu dikenal sebagai pemandu acara Mythbusters di Discovery Channel. CPSC isn't interested in saying, don't do this. They understand people are going to do it. They're just hoping to get people to layer in that extra step to do it safely. Clearly, everyone's bored out of their mind by the shelter-in-place. We've been hearing the fireworks here in San Francisco for at least a month. And from what I'm reading, the amount of fireworks is just double this year what it's been in previous years. And that totally tracks. Bored people with fireworks are going to light those fireworks. CPSC mencatat penjualan kembang api dan petasan meningkat tajam pada 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Yang dikhawatirkan terjadi, jumlah warga yang cedera atau lebih parah lagi juga bisa meningkat. Yeah, we saw upwards of 10,000 reports last year from emergency rooms nationwide. Anything from burns to tragedies. We had 12 deaths last year. Now, the deaths, of course, were some extreme circumstances that you would think people should know. But you shouldn't be shooting off any fireworks from the top of your head or from your chest. And certainly alcohol and fireworks do not mix. Selain menjaga keamanan, orang tua juga diminta memantau anak-anaknya. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Midianto yang menjadi dalang dan juga pengajar gamelan di University of California, Berkeley. Bekerja sama dengan sanggar murti raras di Solo, Midianto menggelar pertunjukan wayang kulit yang disiarkan secara daring sehingga bisa ditonton oleh penikmat wayang di seluruh dunia. Di masa pandemi corona, wayang-wayang tak harus bersembunyi di kotak kayu. Mereka masih bisa menghibur warga Amerika lewat pagelaran wayang virtual. Mereka menikmati pagelaran wayang yang berlangsung 45 menit dengan cerita Hanuman Duta ini. Mendalang tanpa daring gamelan, memang begitulah awal dari proses kreatif yang dilakoni Midianto yang juga mengajar gamelan Jawa di Universitas Berkeley untuk menciptakan pagelaran wayang kulit mini virtual ini. Pengalaman pertama buat saya dan unik sebenarnya unik dan susah karena adegan-adekan wayangnya itu. Saya rekam di University of California, Berkeley. Hasil rekaman video mendalang dengan kamera telpon genggam itu, kemudian ia kirim ke Indonesia untuk diisi ringan gamelan yang dimainkan beberapa mahasiswa Institut Seni Indonesia di Solo yang tergabung dalam sanggar murti raras. Untuk musik, itu yang paling sulit adalah irama ketukan karena kan video dari sana tidak menggunakan ketukan. Suntingan video hasil kolaborasi jarak jauh ini kemudian dikirim ke New York untuk ditayangkan lewat Zoom, Facebook, dan Youtube yang tidak hanya bisa ditonton di Amerika, tapi juga di empat penua lainnya. Pertunjukan perdana ini menjadi pertanda baik karena selain ditonton banyak orang, juga telah ditata dalam rekor muri sebagai pertunjukan wayang virtual pertama dalam bahasa Inggris. Supriyono VOA Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin Depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Terima kasih atas perhatian Anda.